Cemilan yang lagi ngehits banana cheese nugget, bisa jadi pilihan hidangan berbuka puasa. Mari kita kreasikan. Siapkan 500 gram pisang yang telah di blender, 75 gram terigu protein sedang, 2 butir telur utuh yang telah dikocok. Masukkan 25 gram gula pasir, 35 gram susu bubuk, 25 gram susu kental manis, 2,5 gram esen pisang ambon, 100 gram keju protis sedar dipotong kecil-kecil. Lalu campurkan dengan bahan yang lainnya, aduk hingga rata. Adonan masukkan ke dalam kantong sepid, lalu dicetak dalam cetakan pisang. Lalu setelah selesai, kukus selama 30 menit sampai matang. Sambil menunggu mengukus, kita membuat bahan pencelup. Campurkan 125 gram terigu protein sedang, 25 gram susu kental manis, 15 gram putih telur, 25 gram gula pasir, 1,4 sendok teh panila krim, 1,4 sendok teh garam, 35 gram margarit. Terakhir, beri air es sedikit demi sedikit sampai tercampur rata. Setelah dikukus 30 menit sampai matang, lalu angkat, lalu dinginkan. Buka dari cetakan, celupkan ke bahan pencelup, lalu gulingkan ke breadcrumb. Panaskan minyak, kemudian goreng adonan banana cheese nugget hingga warna kuning kemasan. Angkat dari pengorengan dan tiriskan. Supaya lebih nikmat, diberi saus keju. Bahannya 100 gram process Freddy, 50 gram susu UHT, 50 gram susu kental manis. Lalu semua bahan ini dimasak hingga rata. Lalu beri saus keju. Dan diberi topping protis sedar parut panjang. Salah satu kelebihan keju protis bisa diparut panjang dan tidak mudah mutus. Banana cheese nugget siap untuk disantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton